Kamis siang, istri pahlawan nasional Igusti Ngurah Rai yakni Desak Putukari disemayamkan. Dengan menggunakan adat Bali, upacara persemayaman almarhumah berlangsung di kediamannya Puri Carangsari, Kecamatan Petang, Badung. Ribuan warga ikut mengantar jenazah menuju tempat pemakaman. Sebelum disemayamkan, terlebih dahulu dikelar upacara persada yang diikuti oleh sejumlah veteran sebagai tanda penghormatan terakhir. Meninggalkan tiga orang anak, Desak Putukari wafat pada hari Minggu 10 Desember lalu di RSUP Sanglah dan Pasar. Desak Putukari meninggal di usia 94 tahun. 14 warga Aceh yang tinggal di Perum Jember, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kudus, Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ditangkap Satuan Intel Kodim 0722 Kudus. Mereka ditangkap setelah mengibarkan tiga layang-layang bermotif pendera gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Perangkapan dilakukan setelah adanya laporan warga. Dari hasil pemeriksaan, 14 warga Aceh tersebut masuk Kudus sejak bulan Oktober dan mengaku datang ke Kudus untuk menjual obat-obatan Cina dan jamu. Setelah menjalani pemeriksaan selama lima jam, kami sore wakil presiden RI ke-11 Budiono akhirnya selesai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Beberapa hal terkait kapasitas Budiono sebagai Menteri Keuangan di era kepemimpinan Presiden Megawati menjadi inti pertanyaan KPK. Budiono diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia kepada Bank Dagang Nasional Indonesia dengan tersangka Syafruddin Arsha Temanggung yang merugikan negara sebesar 4,85 triliun rupiah. Musisi Charlie Van Oten memutuskan ikut dalam kontestasi di pemulihan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat periode 2018 mendatang. Mendaftar di Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Barat, Charlie mengaku dapat dukungan dari alim ulama dan masyarakat pantura yang menjadi tempat kelahirannya. PKB pun akan mencoba mengajukan beberapa nama salah satunya Charlie kepada Partai Koalisi Pendukung Rituan Kamil, yaitu Nasdem dan P3. Walaupun koalisi tersebut belum menentukan sikapnya untuk memilih calon wakil di Pilgub Jawa Barat tersebut. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur gelar tes urin di seluruh terminal di Samarinda. Tasarannya adalah supir bus dan supir mobil travel. Hasilnya, 6 orang supir bus antar kota positif menggunakan narkoba. Supir bus yang positif menggunakan narkoba diamankan di kantor terminal. Mereka akan diperiksa secara intensif terkait penggunaan narkoba. Tes urin ini dilakukan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas. Tim Deputan melaporkan untuk NET.